KPK sebelumnya menjemput paksa Bupati Mimika ini karena kami menilai... Bupati Mimika Papua Tengah, El Tidus Omaleng ditindak tegas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dijemput paksa oleh KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Lantas siapa? Sosok El Tidus Omaleng? Digutip dari Kompas.com, El Tidus sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 20 Juli lalu. Namun ia tak terima dan mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan NUG di Jakarta Selatan atau PN Jaksal. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak pada 25 Agustus lalu. Hakim Tunggal PN Jaksal Wahyu Imam Santos Sobnerangkan KPK telah memegang dua alat bukti yang cukup sebagai dasar penetapan status tersangka terhadap El Tidus. Akhirnya KPK menjemput paksa orang nomor satu di Mimika tersebut. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Alifik Ripada Rabu 7 September kemarin. Kendati begitu, KPK belum mengungkapkan jeratan dugaan korupsi yang menimpa El Tidus. Namun KPK pernah mengatakan pihaknya sedang mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan gereja King Mimile 32 di Mimika. Diketahui pembangunan gereja tersebut menelan biaya hingga 250 miliar rupiah. Biaya tersebut ternyata bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2015, 2016, 2019, dan 2021. Terkait sosoknya, El Tidus sendiri sudah lama menjabat sebagai Bupati Mimika. Ia memimpin Mimika selama dua periode sejak tahun 2014. El Tidus kembali terpilih pada masa jabatan 2019 hingga 2024 mendatang. Tak hanya terjun ke dunia politik, El Tidus juga seorang pengusaha. Ia memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja ke PT Pliford Indonesia. Ya, jadi benar pagi ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, Bupati Mimika telah dibawa menuju Jakarta. Dan berikutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Hari ini kami juga mengakindakan akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang telah ditapkan sebagai tersangka di dalam kegiatan penyidikan, dugaan korupsi pembangunan gereja di Kabupaten Mimika dimaksud. KPK sebelumnya menjemput paksa Bupati Mimika ini karena kami menilai yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Kami juga sebelumnya telah memanggil yang bersangkutan secara patut dan sabdut hukum namun tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!